Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fauzia Hanum dari kelas TR2A Dengan nomor Induk Maasya 21-01-01-12 Disini saya akan sedikit membawakan materi tentang perawatan dan perbaikan mesin espresso Pengertian, mesin kopi espresso sama hal dengan perangkat elektrik lainnya Sehingga harus dijaga kebersihan dan pastikan tidak ada perendaman atau air berlebihan ketika pembersihan Konsep perjainya pun sudah terprogram dan melipatkan bagian-bagian yang saling terintegrasi satu sama lain Mulai dari bagian bermaterial tabung tembaga, pemanas baja, tahan karat, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terprogram Semuanya dirancang presisi, dihubungkan dengan kabel khusus dari satu ke yang lain Kopi espresso tercipta dari bubuk kopi dibadatkan yang dilalui air panas secara cepat Dan proses ekstrasi kopi espresso hanya hitungan detik Selama prosesnya, bagian-bagian mesin kopi espresso yang terlibat adalah Water source, water pump, dilanjutkan boiler, ground head, atau stem wine Bagian yang pertama ada water source Ada dua jenis sumber air Untuk mesin kopi espresso, pada tipe rumahan, umumnya sumber air menggunakan penampung yang terhubung ke mesin espresso Pada tipe mesin espresso komersial, sumber air dihubungkan menggunakan selang untuk kebutuhan suplai air konsisten Kedua, didesain untuk penuhi kebutuhan masing-masing tipe mesin kopi Untuk kebutuhan sajian kopi dengan intensitas yang cepat dan kapasitas sajian kopi yang banyak Maka memerlukan suplai air yang stabil Walaupun demikian, mesin kopi rumahan juga ada yang menerapkan sistem suplai air ganda Menggunakan tanggi air dan juga suplai air konsisten Selanjutnya, water pump akan memempa air untuk didistribusikan ke bagian lain selama proses ekstrasi Yang kedua, ada water pump Pompa air tujuannya mengatur air seduhan melalui bagian-bagian penting selama proses ekstrasi espresso Ada dua konsep Yang pertama, ada vibratory pump Piston yang dipasang pada magnet dipasang di dalam kumparan logam Arus listrik mengalir melalui kumparan Menyebabkan magnet dengan cepat mengerakkan piston Maju-mundur mendorong air melalui mesin Yang kedua, ada rotary pump Melibatkan piringan di dalam ruang bundar Kemudian berputar Tersegmentasi Piringan cakram berputar Dan air pun didorong secara cepat Ke bagian selanjutnya Yang ketiga, ada boiler Sistem pemanas ini sudah pasti bertujuan untuk memanaskan air Untuk proses ekstrasi espresso Boiler sendiri ada beberapa jenis Yang pertama, small boiler Dan medium size boiler Biasanya digunakan untuk mesin espresso rumahan Dan yang ketiga, ada light boiler Paling umum diterapkan pada mesin-mesin espresso High end untuk komersial Yang keempat, ada stem wine Bagian yang digunakan untuk menciptakan sajian kopi Menghasilkan buih susu dari uap air Ada single boiler Yaitu satu sistem pemanas Untuk dua kebutuhan Sehingga perlu bergantian Ada heat exchanger Menerapkan program pengalihan suhu Sehingga lebih cepat Digunakan untuk bergantian Yang ketiga, ada dual boiler Pemanas ganda untuk kebutuhan Masing-masing stem wine Dan ekstrasi espresso Yang kelima, ada group heat Tujuan akhir dari air yang dipompa Adalah bubuk kopi yang ditempatkan di porta filter Dan selanjutnya porta filter dipasangkan ke group heat Untuk perawatan dan pembersihan Cukuplah dipersihkan bagian eksternal Mesin dengan kain lembab jika perlu Dan mencuci bagian yang bisa dilepas Seperti porta filter, tangki air, dan bagian lainnya Pembagian komponen pada mesin espresso Yang pertama ada critical Di antaranya water source Water pump, dan boiler Yang kedua ada general purpose Group heat Yang ketiga ada essential Yaitu stem wine Tips melakukan perawatan mesin kopi Agar tidak cepat rusak Yang pertama, perawatan mesin kopi Dengan membersihkan porta filter Cara yang paling umum Adalah merendam porta filter di air panas Kurang lebih 30 menit setelah selesai dipakai Yang kedua, perawatan group heat Atau tempat porta filter Group heat Caranya dibersihkan setiap pagi hari Lakukan pola ini hingga 4 kali Lepaskan porta filter dan cuci hingga bersih Kemudian pasang kembali Dan aktifkan mesin selama 10 detik Yang ketiga ada perawatan nozzle uap Atau stem wine Nozzle uap harus selalu bersih setiap saat Untuk Pembersihan Jangan menggunakan Stem wine Jangan menggunakan kain Untuk membersihkan Karena dapat merusak lubang Sumburan uap Sperpat mesin kopi Pada dasarnya memang mempunyai batas maksimal Dalam beroperasi Selain melakukan 3 perawatan di atas Harus Mesin harus dijaga kebersihannya Di antaranya dengan menggunakan Yang pertama ada cuka dan air Yang kedua ada Mendinginkan Mesin pembuat kopi Yang ketiga Menghenti saringan kopi Yang keempat Mencuci tekos Serta gelas ukur Untuk yang terakhir Ada overhaul Pada mesin espresso Overhaul Overhaul yaitu Turun mesin atau servis besar Agar performa mesin Kembali maksimal Seperti kondisi baru Semuanya dibongkar Dibersihkan Sperpat yang rusak diganti Sperpat yang awus Dan jam terbangnya Ekspire diganti baru Overhaul Tidak harus menunggu Mesin rusak terlebih dahulu Bisa dijadwalkan secara bekala Tips mesin Agar tidak cepat overhaul Yang pertama Selective dalam menggunakan air Yang kedua Selesai penggunaan Wajib dibersihkan Yang ketiga Air dalam boiler Dikosongkan Jika tidak dipakai Yang keempat Beri label Tanggal maintenance rutin Yang kelima Pastikan listrik stabil Sekian Persentase dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh